Ribuan jawara dan ulama mendeklarasikan dukung Jokowi 2 periode di Pilpres 2019. Dukungan itu muncul lantaran kepemimpinan Jokowi dinilai banyak prestasi, misalnya penguasaan saham Freeport dan blokrokan oleh pemerintah. Kegiatan deklarasi dilakukan di lapangan buru, Curup, Kota Serang. Jawara dan ulama yang datang dari berbagai wilayah di provinsi Banten tersebut mulai memadati lapangan sejak pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Hadir pula pada acara deklarasi tersebut Wakil Ketua Dewan Pembina Wali, warga pemilih Jokowi, Kiai Haji Syaifunawasi. Ketua Panitia Kegiatan Deklarasi, Tuba Gus Mulyana mengatakan deklarasi itu murni dorongan masyarakat Banten agar Jokowi memimpin kembali Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Menurutnya, Jokowi mampu mengukir sejarah dengan terobosan program yang prorakyat. Ulama Umarroh yang ada di Banten, sepakat. Satu, siap mendukung dan memenangkan Bapak Insinir Jokowi Dodo. Dua, siap menjadi garda terdepan untuk menjaga keamanan dan ketertidak selama berbangsunya tahapan Bill Press 2019. Dua, siap tiga, menolak dengan tegas upaya-upaya mercah belah masyarakat dengan mengatas damakan umat Islam demi kepentingan politik sejarah. Dua, siap mengawal Bill Press 2019 sebagai pesta demokrasi yang berlangsung secara jujur dan adil, demokratis, aman, dan damai. Terima kasih telah menonton!